Intro Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Arief Wibowo menilai rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sangat diperlukan masyarakat. Mengingat banyak hak-hak masyarakat adat di sejumlah daerah di Indonesia perlu diakomodir dan ditata kembali. Usai rapat pembahasan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat di Gedung Nusantara I DPR RI Senayan, Jakarta, Arief Wibowo menjelaskan prinsip dasar dalam setiap penyusunan rancangan Undang-Undang adalah tidak merugikan rakyat sehingga rancangan Undang-Undang tersebut dapat memberikan penguatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Arief Wibowo berharap rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat akan menguatkan kedaulatan negara dan bangsa serta dapat menyatukan kepentingan rakyat dan negara di tengah era globalisasi saat ini. Pertama mengakui, yang kedua melindungi, yang ketiga memberdayakan pada jangka panjang untuk menguatkan sebab negara akan berperan aktif untuk tidak membiarkan berlangsungnya peminggiran, penggusuran, penghilangan, penghapusan masyarakat adat. Dan itu dilakukan secara objektif. Sementara itu anggota badan legislasi DPR RI Sulaiman El Hamzah mengatakan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat akan sangat mengakomodir kepentingan masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk wilayah Indonesia terluar seperti Papua. Hanya perlu dilakukan pendalaman dan penguatan untuk memastikan seluruh kepentingan masyarakat dapat diakomodir. Sulaiman menginginkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dapat segera dirampungkan di tahun 2018 ini. Ya memang berangkat dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 memang sudah menjadi suatu kewajiban bahwa untuk masyarakat hukum adat itu suka atau tidak suka itu harus dikemas dalam sebuah Undang-Undang yang permanen. Habibie Mahabah dan Teguh TVR Parlemen melaporkan.